gagak kemalangan merasa sangat sedih rasanya lebih bersalah daripada Doe segalanya jelas tidak seperti ini itu adalah iblis yang baik, tapi bagaimana jadinya seperti ini tidak ada yang terjadi pada manusia bajingan ini dan ia menjadi tikus yang ingin dihajar semua orang burung hering itu jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari kepalanya kekuatannya sudah tidak ada lagi batu batas siaping membuatnya pusing namun, ia tidak membenci siaping sebaliknya, ia membenci gagak kemalangan jika bukan karena iblis ini semuanya tidak akan berakhir seperti ini saudara banteng, saudara beruang kelinci kecil, izinkan saya membantu anda siaping mengabaikan pikiran gagak kemalangan setelah melumpuhkan burung nasar itu dia menatap ke arah banteng petir bertanduk satu beruang peledak air hitam, dan lawan tulinglong itu adalah keraguntur yang sepertinya tahu cara mengendalikan petir pada saat yang sama, ia juga merupakan staff grandmaster budidaya bela diri tidak kalah dengan keajaiban lainnya itu sangat kuat ia bertarung satu lawan tiga dan bermain imbang dengan thunderbull bertanduk satu beruang peledak blackwater, dan tulinglong itu juga merupakan keajaiban iblis yang bisa menandingi gagak kemalangan dan iblis lainnya tentu saja, ini terutama karena tulinglong dan yang lainnya sengaja menahan diri itulah mengapa keraguntur bisa begitu santai kalau tidak, ia tidak akan mampu melawan tiga keajaiban iblis lagi pula, tulinglong juga sangat kuat dia adalah orang suci dari ras iblis tendangan darinya mungkin akan membunuhnya tidak perlu, wajah tulinglong dan iblis lainnya berubah menjadi hijau mereka telah melihat laba-laba janda dan nasib burung nasar mereka terluka parah oleh tamparan siaping dan nasib mereka tidak diketahui jika bajingan ini terus menyerang keraguntur mungkin akan mendapat masalah jangan terlalu sopan kita semua berada di pihak yang sama menindasmu berarti menindasku aku akan pergi dan menghajar kerapetir ini aku akan mengulitinya hidup-hidup untuk makan malam-malam ini siaping berteriak pada tulinglong dan iblis lainnya tulinglong, tunderbull bertanduk satu dan blackwater eksplosif BR saling memandang dan melihat tekat di mata masing-masing jika mereka membiarkan bajingan ini menyerang segalanya pasti akan menjadi tidak terkendali oleh karena itu mereka tidak punya pilihan selain bersikap kejam terhadap keraguntur untuk menyelamatkan nyawanya ledakan gelombang banteng guntur bertanduk satu adalah yang pertama meletus tanduk di kepalanya seperti penangkal petir petir ungu yang mengerikan berkumpul di tanduk dan melesat ke arah keraguntur seperti meriam petir abadi dalam kehampaan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh saat berderak bahkan tercium bau terbakar setan di sekitarnya bisa merasakan kekuatan petir yang menakutkan tanpa ragu lagi, tunderbull bertanduk tunggal telah mengerahkan seluruh kekuatannya bang! beruang ledakan blackwater tidak mau kalah ia menepuk dengan cakarnya dan mengendalikan aliran air awan gelap berkumpul di langit dan dengan cepat membentuk bola air seukuran semangka bola air ini mengembun menjadi bentuk padat dan jatuh dari langit seperti bola meriam mereka menutupi area yang luas dan membombardir keraguntur seolah-olah sedang dibombardir oleh seorang pembom dong! serangan Turinglong adalah yang paling sederhana, tapi juga paling ganas dia menendang dengan kekuatan seperti kelinci yang menendang elang menyebabkan udara meledak dalam sekejap bentuk kekuatan yang paling murni juga mengandung kekuatan penghancur yang paling menakutkan seolah-olah raksasa purba telah terbangun dengan satu tendangan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi bahkan gunung pun akan runtuh karena tendangan ini F.C. Ketiga setan ini keraguntur awalnya berpikir bahwa dia sangat berani dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi dia telah bertarung satu lawan tiga dan telah mengalahkan tiga ras iblis ajaib yang terkenal sampai melarikan diri seperti tikus dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri dan ingin menyelesaikannya dalam sekali jalan namun siapa sangka ketiga setan ini tiba-tiba menjadi begitu ganas seperti disuntik hormon kekuatan mereka sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya, itu sangat menakutkan hingga mengejutkan bang awalnya terbiasa dengan ritme pertempuran, tetapi tulinglong dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat ganas hingga tertegun dan tidak bisa bereaksi sama sekali kekuatan petir setebal ember air meledak ke arah kepalanya, membakar seluruh tubuhnya bahkan rambutnya pun terbakar hingga berubah menjadi monyet botak udara dipenuhi aroma daging panggang ribuan bola air jatuh dari langit seperti ribuan bom mereka sangat berat dan dengan kejam menabrak tubuh keraguntur, semua tulang di tubuhnya patah dan paru-parunya terluka parah yang paling menakutkan tetaplah tulinglong dia memberikan pukulan fatal dan menendang wajah keraguntur dengan kecepatan kilat wajahnya berubah bentuk dan 5 atau 6 giginya tanggal ledakan seluruh tubuhnya terbang mundur, menyebabkan udara meledak setelah terbang sejauh 2 hingga 3 km, akhirnya menabrak tembok gunung di kejauhan gunung kecil itu sepertinya runtuh akibat benturan tersebut, dan retakan besar muncul di ratusan ton batu tersebut dengan pof, keraguntur tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung seorang jenius ras iblis yang menyedihkan dikeroyok dan dipukuli sampai kepalanya bengkak seperti babi suara mendesing banteng guntur bertanduk satu, beruang peledak air hitam, dan tulinglong datang ke hadapan keraguntur tanpa daya maafkan aku, mengalahkanmu sekarang adalah demi kebaikanmu sendiri jika kita menunggu manusia itu menyerang, kamu mungkin akan dibunuh olehnya aku harus sedikit menderita untuk saat ini banteng guntur bertanduk satu menggelengkan kepalanya ia juga tidak ingin menyerang, tetapi dipaksa oleh siaping jika tidak, keraguntur akan lebih menderita baguslah keraguntur sangat marah ia memelototi banteng guntur bertanduk satu kamu masih berpura-pura memukulku adalah demi kebaikanku sendiri mengapa kamu tidak mencoba dipukuli olehku kamu sudah menjadi pengkhianat iblis namun kamu masih berpura-pura jangan berpura-pura menjadi pengkhianat kamu bertingkah seolah kita dekat apa menurutmu aku akan memaafkanmu hanya karena kamu mengatakan itu paru-parunya hampir meledak diperkirakan ketiga bajingan ini hanya melontarkan komentar sarkastik mengalahkannya adalah demi kebaikannya sendiri apakah para bajingan ini mengira mereka adalah ayahnya hanya ayahnya yang bisa mengatakan hal seperti itu di dunia sai, meskipun kamu tidak mengerti sekarang kamu akan perlahan mengerti di masa depan Blackwater Explosive BR memperlihatkan tampilan yang berpengalaman pahami pantatmu kalian sekelompok iblis yang tercela dan tidak tahu malu jika bukan karena kalian berpura-pura lemah dan berbohong kepadaku hanya mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya pada saat yang genting bagaimana aku bisa dikalahkan begitu dengan mudah Kera Guntur meraung tunggu saja, setelah aku keluar dari sini aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu kamu dan aku benar-benar tidak bisa didamaikan dan Tu Linglong kamu dan manusia siaping adalah sepasang pesinah cepat atau lambat, aku akan menjagamu juga ia sangat membenci ketiga iblis ini bang mendengar ini, Tu Linglong langsung marah dia meninju kepala Kera Guntur, langsung menjatuhkannya mulutnya mulai berbusa, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya seluruh kepala Kera Guntur tenggelam ke dinding gunung jika bukan karena kepala keras Kera Guntur pukulan itu akan mengubahnya menjadi daging cincang dia menjulurkan lidahnya dengan polos maaf, tanganku terpele set tadi tidak, tidak apa-apa 692 kenapa kamu menyelesaikannya begitu cepat? kenapa kamu tidak menunggu ku membunuh Kera itu? siaping berteriak ketika dia tiba di depan Uni Hontander Bull dan yang lainnya tunggu, pantatku banteng Guntur bertanduk Uni memamerkan taringnya jika saya menunggu anda menyerang Kera Guntur tidak akan selamat itu akan dihancurkan menjadi pasta daging olehmu bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya meskipun ia berpikir demikian ia tidak akan mengatakan hal seperti itu meskipun ia dipukuli sampai mati ia tersanjung, kakak tidak perlu melakukan apapun kita bertiga sudah lebih dari cukup merawat Kera Guntur adalah permainan anak-anak ucapan seperti itu bertentangan dengan hati nuraninya Tu Linglong meludahi manusia bajingan di dalam hatinya jika bukan karena bajingan itu menyebabkan masalah di mana-mana dia tidak akan menyerang Kera Guntur sekarang, Kera Guntur dan mereka telah menjadi musuh mereka juga menjadi mata-mata ras iblis siapa yang tahu berapa banyak setan yang membenci mereka untuk bersama manusia bajingan ini mereka tidak beruntung selama delapan kehidupan tidak ada hal baik yang pernah terjadi pada mereka lumayan, lumayan mari kita tangkap ketiga tawanan itu dulu dan tangani mereka perlahan-lahan siaping memutuskan untuk menangkap ketiga iblis itu terlebih dahulu dan kemudian menanam bom bola api pada mereka jika mereka menurut dia akan menangkap mereka dan menjualnya demi uang jika tidak, dia akan membunuh mereka dan menyimpannya sebagai makanan iya, kakak, beruang peledak Blackwater adalah yang terkuat ia segera maju dan meraih Kera Guntur yang tidak sadarkan diri itu seperti tas bagasi dan membawanya pergi ada pun laba-laba janda dan hering pemakan mayat mereka diseret oleh gagak kemalangan dan raksasa bermata tiga harimau logam yang telah dipaku ke tanah oleh tombak neraka dibawa pergi oleh siaping setan-setan lainnya saling memandang wajah mereka sehitam arang masalahnya adalah tidak ada yang berani mengambil tindakan karena ancaman siaping terlalu kuat dia sendiri yang bisa menekan beberapa iblis belum lagi banteng Guntur bertanduk uni gagak kemalangan, beruang peledak air hitam raksasa bermata tiga, dan tuling long mereka telah membentuk tim kuat yang pasti bisa melenyapkan sekelompok musuh jika mereka ingin berurusan dengan siaping mereka harus berusaha sekuat tenaga masalahnya adalah anak ini adalah manusia ada juga sekelompok manusia elit yang mengamatinya jika mereka bergerak, sulit untuk menjamin bahwa manusia tidak akan menyerang oleh karena itu, begitu mereka memilih untuk menyerang siaping kemungkinan besar hal itu akan segera memicu perang antara manusia dan iblis pada saat itu, tidak diketahui berapa banyak setan yang akan mati setelah mempertimbangkan pro dan kontra mereka tidak berani bertindak gegabuh mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat siaping menyeret beberapa monster yang terluka parah pergi jauh dari sana, gajah pemakan surga, kura-kura cahaya bintang dan iblis kuat lainnya sedang memandang siaping dengan tenang wajah mereka acu tak acu, tapi mereka tidak bergerak sebaliknya, mereka berdiri di tempatnya dan suasananya sangat tenang seolah-olah ini hanyalah masalah kecil bagi mereka tidak cukup bagi mereka untuk mengambil tindakan manusia ini tidak sederhana Green Luan juga berdiri di tempatnya mata indahnya berkedip dengan tanda misterius yang sepertinya mengandung kekuatan tak terduga dia yakin manusia ini jelas bukan lawannya namun, Tu Linglong saat ini sedang disandera oleh manusia ini dan sepertinya nyawanya ada di tangan manusia ini jika dia bertindak gegabuh dia mungkin akan menghancurkan hidup Tu Linglong karena itu, dia memilih untuk menunggu dan melihat dia hanya akan mengambil keputusan setelah mengetahui apa yang terjadi pada Tu Linglong di kejauhan, sekelompok siswa elit benar-benar tercengang mereka menyaksikan siaping menunjukkan kehebatannya dan terus-menerus menyeret beberapa setan yang terluka parah menyebabkan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak berani bergerak dan hanya bisa menonton tanpa daya mereka merasa akan mati rasa segala macam akal sehat di dunia telah dirusak oleh anak ini siaping hanyalah monster seru seorang siswa elit dia sepenuhnya yakin dengan bestart ini kemanapun dia pergi, dia akan menimbulkan keributan besar dia terlalu kuat dia adalah seorang jenius yang mampu menekan suatu era orang-orang dari generasi yang sama akan kehilangan kilaunya saat berada di sampingnya siswa elit lainnya menggelengkan kepalanya jika dia menempatkan dirinya pada posisi Lin Fan dia mungkin tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan anak ini bahkan jika dia memiliki kekuatan dia tidak akan berani melakukannya menyinggung begitu banyak orang jenius dari ras iblis sekaligus sama dengan memiliki keinginan mati gila, tidak cukup untuk menggambarkan tindakan anak ini dia benar-benar melanggar hukum jika tidak perlu, jangan pernah memprovokasi orang ini kalau tidak, siapa yang tahu betapa sialnya kamu beberapa siswa elit yang memiliki dendam terhadap siaping putus asa anak ini sudah sangat luar biasa jika dia menjadi seorang grandmaster mereka tidak akan memiliki harapan untuk mengejar siaping Lu Chow, Feng Qudao, Bai King Ching, dan para jenius tak tertandingi lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka sebagai orang jenius, mereka tidak pernah mengalami rasa frustrasi sejak mereka masih muda namun, hari ini adalah pertama kalinya mereka merasakan rasa frustrasi yang begitu kuat ini adalah pertama kalinya mereka merasakan bagaimana rasanya menghadapi seseorang yang tidak pernah bisa mereka kejar saat ini, tidak ada yang bersuara itu sangat sepi tidak jauh dari makam setan langit, di lembah terpencil siaping membawa empat setan yang terluka parah ke tempat ini agar tidak terlihat oleh orang lain ia segera menyuntikkan bombola api ke tubuh macan logam keraguntur, laba-laba janda, dan hering pemakan mayat hal semacam ini tidak bisa dilakukan di depan umum jadi dia membawanya ke sini pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa gagak kemalangan dan yang lainnya mematuhi perintah manusia siaping ternyata dengan benda seperti itu ditanam di tubuh mereka, nyawa mereka ada di tangan manusia ini, lalu bagaimana mereka bisa berjuang gagak kesialan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya beberapa setan lagi ditangkap oleh siaping dan dikendalikan secara paksa emosi mereka sangat rumit, dan mereka melakukannya sendiri meskipun mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pengkhianat apa yang mereka lakukan tidak ada bedanya dengan pengkhianat manusia sialan keraguntur sangat mudah tersinggung dan meraung apa menurutmu kamu bisa membuatku mendengarkanmu hanya karena kamu menanam hal seperti itu padaku lelucon yang luar biasa klan keragunturku bertarung melawan langit dan bumi kami tahu semua jenis metode bertarung tapi kami tidak tahu apa artinya menundukkan kepala dan patuh jika kamu ingin menggunakan trik kecil seperti itu untuk membuatku menurutimu, kamu sedang bermimpi ia memiliki temperamen yang pantang menyerah bahkan jika nyawanya terancam ia tidak akan pernah mematuhi perintah siaping lebih baik mati laba-laba janda, hering pemakan mayat dan macan logam semuanya memasang ekspresi muram mereka memiliki pemikiran yang sama bahkan jika siaping menggunakan benda seperti itu untuk mengendalikan mereka tidak mungkin mematahkan tulang punggung mereka mereka adalah klan iblis yang mulia mereka dilahirkan untuk menjadi makhluk unggul dan kuat yang berdiri di puncak rantai makanan bagaimana mereka bisa tunduk pada manusia yang lemah oh, kalau begitu, pergilah ke neraka setelah mendengar ini, siaping tiba-tiba bergerak dan menamparkan dari langit segera, tamparan itu mendarat di kepala keraguntur dan kekuatan tirani meletus dong kepala keraguntur segera terbelah seperti semangka berubah menjadi pasta daging 693 astaga, mati begitu saja laba-laba janda, hering pemakan mayat dan macan logam menatap dengan mata terbelalak bola mata mereka hampir keluar dari rongganya mereka tidak pernah menyangka siaping akan langsung menyerang dan membunuh kerapetir dengan satu serangan telapak tangan dia bahkan tidak menyianyiakan nafasnya metode tegas seperti itu sangatlah kejam dan tanpa ampun mereka sebelumnya percaya bahwa kerapetir paling banyak akan disiksa oleh siaping dengan perlawanannya dan tidak dibunuh bagaimanapun, mereka masih memiliki nilai untuk digunakan mereka bisa saja diculik dan diperas untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar masalahnya adalah pang itu tidak peduli jika dia mengatakan akan membunuh mereka dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu apakah ada orang lain yang tidak yakin mereka yang lebih pantang menyerah dan tidak tahu cara membungkukkan badan silakan mengatakannya saya jamin saya akan membunuh anda dan tidak membiarkan anda melihat matahari besok siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia memandang dengan acuh-ta'acuh pada Widow Spider Kors Deforing Fulture, dan Metal Tiger dia mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan yang sepertinya merusak udara di sekitarnya mungkin membunuh pohon anggur iblis mungkin menyebabkan iblis-iblis ini salah paham bahwa dia adalah orang yang berhati lembut dan mereka bahkan mungkin merasa keberatan tapi sekarang, dia memberitahu iblis-iblis ini bahwa ketika dia membunuh iblis, tidak ada pantangan sekalipun keturunan raja iblis ini memiliki nilai tertentu dan dapat ditangkap serta dijual untuk mendapatkan uang nilainya tidaklah unik dan tidak tergantikan dia telah membunuh keraguntur dan ras jenius iblis lainnya ada banyak hal di medan perang Sky Demon, tapi ada banyak keturunan raja iblis menangkap salah satu dari mereka tidak masalah kerapetir berpikir bahwa dia akan menganggapnya tinggi karena karakternya yang pantang menyerah dan mungkin tidak akan menyerangnya lelucon yang luar biasa, selama itu adalah musuh, tidak menaatinya berarti kematian semakin pantang menyerah dan jujur, semakin banyak mereka harus mati begitu dia membunuh semua yang pantang menyerah, hanya menyisakan yang lembut, mereka akan tahu apa itu kepatuhan yang dia butuhkan bukanlah bawahan yang terus-menerus menolaknya, tapi budak yang menuruti perintahnya karena kerapetir tidak tahu apa artinya menundukkan kepalanya, ia bisa mati apakah ia benar-benar berpikir bahwa dunia berputar mengelilinginya, ia tidak tahu apa itu kematian jika laba-laba janda, hering pemakan mayat, dan macan logam masih berani bertindak arogan, dia akan membunuh mereka semua dia akan terus menangkap keturunan raja iblis setelah membunuh seratus orang, pasti akan ada beberapa yang tahu apa itu kepatuhan dan apa artinya menundukkan kepala ini, ini, laba-laba janda, hering pemakan mayat, dan harimau logam semuanya tercengang ini adalah pertama kalinya mereka melihat manusia yang begitu kejam bajingan ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka nampaknya di mata manusia ini, mereka tidak ada bedanya dengan hewan ternak biasa jika mereka berani melawan, dia akan membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu, dan dia tidak akan peduli dengan status mereka manusia itu menginginkan bawahannya, tapi jika mereka mengabaikan ancaman mereka dan menggunakan metode paksa apapun untuk menghadapi manusia ini satu-satunya hasil bagi mereka adalah kematian tidak ada pengecualian janda laba-laba, hering pemakan mayat, harimau logam siaping dengan tenang memandangi beberapa monster itu siapa di antara anda yang tidak yakin? silakan melangkah maju dan mengatakannya tidak, tidak, tidak saya yakin, saya sepenuhnya yakin macan logam sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli dia berbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar seperti kata pepatah, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan ia memang memiliki martabat yang mulia dan harga diri yang sangat kuat dalam keadaan normal, ia tidak akan tunduk pada manusia namun dibandingkan dengan kehidupannya sendiri, hal-hal tersebut dapat ditinggalkan kakak, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan di masa depan bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api aku tidak akan menjadi masalah hering pemakan mayat tampak seperti pesuruh yang setia ia tidak lagi memiliki integritas moral yang kuat seperti sebelumnya sebelumnya, tindakan siaping menamparkan kraguntur sampai mati tanpa ragu-ragu telah membuat takut hering pemakan mayat itu tidak seberharga yang dibayangkan manusia ini membunuhnya tanpa ragu-ragu saya juga saya juga laba-laba janda juga gemetar ketakutan tubuhnya yang besar bergetar itu bisa dianggap sebagai karakter yang kejam tapi belum pernah ada yang sekejam ini meskipun martabat ras Yau penting kehidupannya juga sama pentingnya ia tidak ingin mati dalam kematian yang tidak berharga seperti kraguntur ia masih ingin menjadi raja Yau dan mendominasi dunia ini, ini ketika gagak kemalangan dan monster lainnya melihat ini ekspresi mereka menjadi sangat rumit metode manusia ini sungguh terlalu mengerikan dia praktis bisa memanggil awan dan hujan hanya dengan membalikkan tangannya ras macan yang bermartabat, macan logam yang dikenal sebagai raja segala binatang sangat ketakutan ia berlutut di tanah dan menyerah tidak berani meninggikan martabatnya hering pemakan mayat, raja ras burung bisa dikatakan sombong dan liar bahkan gagak kemalangan menolak untuk menyerah namun pada saat ini, ia telah meninggalkan integritas moralnya laba-laba janda adalah monster yang jahat dan licik itu berpengalaman dan sangat kejam membunuh orang seperti sabit rami pada saat ini, ia benar-benar ketakutan gemetar seperti tikus jika itu adalah manusia biasa bahkan jika mereka menangkap mereka bertiga dan menyiksa mereka dengan kejam mereka pasti tidak akan bisa membuat mereka tunduk tapi sekarang, siaping telah menaklukkan ketiga monster itu dalam beberapa tarikan nafas itu terlalu sulit dipercaya manusia ini pasti akan menjadi musuh besar ras yao di masa depan raksasa bermata tiga itu mau tak mau mempunyai pemikiran seperti itu ketakutannya terhadap siaping telah meningkat hingga ekstrim buho, manusia terlalu menakutkan mereka benar-benar memakan setan tu linglong juga sangat ketakutan sebelumnya, saat dia melihat sister blue phoenix dia ingin melarikan diri tapi sekarang, semuanya hilang dia benar-benar ketakutan oleh siaping dan tidak lagi berpikir untuk melarikan diri untungnya, kami menyerah tepat waktu kalau tidak, kami pasti sudah mati thunder bull bertanduk tunggal dan beruang peledak blackwater saling bertukar pandang merasakan ketakutan yang berkepanjangan syukurlah, mereka bukanlah iblis dengan temperamen pantang menyerah dan tahu apa artinya bersikap bijaksana kalau tidak, mereka akan mengikuti jejak teraguntur dan berubah menjadi debu melihat iblis-iblis ini untuk sementara waktu menyerah, siaping sangat puas dia memperkirakan mereka tidak akan mengkhianatinya untuk saat ini mereka bisa dianggap sebagai kekuatan sementara dengan mengingat hal itu, dia bertanya mengapa kamu menunggu di luar makam setan langit bukankah ada banyak harta karun di dalamnya siaping menganggapnya aneh setan dan manusia ini menunggu di luar kuburan dan sepertinya tidak masuk secara logika, mereka harus berjuang untuk menjadi yang pertama masuk apakah mereka tidak takut harta karun itu akan dirampas oleh orang lain jika mereka terlambat selangkah ada orang yang masuk sebelumnya Metal Tiger menjelaskan tetapi sekelompok besar iblis jahat tingkat Grandmaster tiba-tiba muncul di kedalaman kuburan mereka membentuk gelombang iblis yang menyapu area itu seperti tentara itu sangat berbahaya kelompok setan dan manusia sebelumnya yang masuk sebagian besar sudah mati hanya sedikit yang berhasil melarikan diri diakui bahwa makam setan langit sangat berbahaya setan-setan jahat mengamuk dan ada pembatasan berlapis-lapis justru karena itulah banyak orang yang ragu-ragu mereka tidak tahu apakah mereka harus memasuki kuburan mereka semua menunggu di luar pintu dan mempertimbangkannya dengan cermat oleh karena itu, semakin banyak orang berkumpul namun tidak ada yang berani bertindak gegabuh jadi begitu 694 satu hari berlalu, dan siaping beristirahat di tempat ini selama sehari dia juga memakan keraguntur sebagai makan malam memanggangnya hingga matang, dan aromanya menyebar hingga beberapa kilometer harus dikatakan bahwa keraguntur memang berasal dari garis keturunan raja iblis siapa yang tahu berapa banyak makanan enak yang telah dimakannya daging dan darahnya mengandung esensi ramuan roh itu setara dengan ramuan berusia berabad-abad dengan efek pengobatan yang sangat manjur setelah dikonsumsi, dengan cepat dimurnikan oleh solar furnace ini sangat meningkatkan esensi intisari dalam tubuh siaping, yang dengan cepat diserap oleh sel-selnya dia menerobos meridian lain dan kekuatannya meningkat namun karena keraguntur sangat besar, dia tidak dapat menyelesaikannya dengan segera dia menyimpannya di cincin interspatialnya karena dia harus tinggal di sini selama sekitar dua bulan, dia perlu menyimpan sejumlah jatah ayo pergi setelah makan dan minum sampai kenyang, siaping segera memberi perintah gagak kesialan dan iblis lainnya mengikuti di belakangnya segera, mereka muncul di depan makam setan langit segera, banyak setan dan elit manusia memandang siaping pertarungan kemarin telah benar-benar membangun reputasinya meski mereka tidak takut padanya, mereka tidak berani meremehkannya dia mendapatkan reputasinya dengan membunuh apa yang sedang terjadi? mengapa harimau logam, janda laba-laba, dan burung nasar pemakan mayat mengikuti di belakang manusia ini dengan patuh? setan segera memperhatikan harimau logam dan setan lain di belakang siaping rasanya aneh, harimau logam dan iblis lainnya terkenal liar tetapi sekarang mereka sangat patuh, seperti pelayan perang itu terlalu aneh mereka pasti telah ditundukkan oleh manusia bajingan ini monster lain berkata dengan sedih dan marah saya tidak menyangka tulang-tulang harimau logam begitu lembut mereka menyerah setelah ketakutan sederhana saya pikir ini adalah monster dengan tulang punggung dan merupakan panutan dari ras iblis saya tidak menyangka mereka akan seperti ini itu benar dimana kera guntur? kemana perginya kera guntur? ku dengar mereka tidak mau menyerah jadi mereka dibunuh oleh manusia ini dan dimakan sebagai makan malam sialan manusia? aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya jarang sekali seseorang dengan tulang keras terbunuh meninggalkan sekelompok iblis tak bertulang apakah bajingan itu mencoba memusnahkan ras iblis? ini adalah rencana jahat manusia bajingan itu sungguh sangat kejam banyak iblis yang mengertakan gigi jika bukan karena fakta bahwa mereka bukan tandingan siaping mereka akan menyerbu maju untuk menghancurkan manusia dan menghapus penghinaan wajah harimau logam dan iblis lainnya sangat gelap mereka mendengar banyak desas-desus dan kata-kata yang mengejek tetapi demi hidup mereka sendiri mereka menanggungnya suara mendesing siaping tidak berencana untuk berbicara dengan orang lain dia langsung melangkah ke pintu gunung yang menyerupai pusaran keos gagak kemalangan dan iblis lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti apa? manusia ini benar-benar memasuki makam surga fei seru setan apakah dia tidak tahu betapa berbahayanya makam surga fei? ada gerombolan setan dan jebakannya sebanyak hujan sembilan dari sepuluh orang akan mati jika masuk manusia itu sangat licik bagaimana mungkin dia tidak tahu itu benar manusia itu juga sangat kuat dia juga memiliki keturunan raja iblis seperti gagak kemalangan sebagai pengawalnya peluangnya untuk bertahan hidup sangat meningkat jadi dia secara alami tidak perlu takut akan bahaya makam iblis surga sialan kita tidak bisa membiarkan manusia ini memimpin jika dia menemukan harta karun di dalam dan menjadi grandmaster kita akan mati saat itu ikuti dia masuk kita tidak bisa membiarkan dia merampas semua harta karun itu banyak setan yang khawatir jika siaping memasuki makam setan surga dan menjara semua harta karun di dalamnya mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diperoleh mereka semua akan dibiarkan memakan debu manusia segera tidak ada satupun dari mereka yang bisa duduk diam saat mereka mengikuti dengan cepat yang terpenting mereka telah menunggu di luar selama beberapa hari mereka sudah siap dan hanya kekurangan kesempatan sekarang setelah siaping bergerak semua iblis juga mulai bergerak kura-kura cahaya bintang, luan hijau gajah pemakan surga, dan iblis-iblis besar lainnya tidak ketinggalan saat mereka mengikuti ayo masuk juga kilatan melintas di mata Feng Kidao dan teman-temannya mereka telah menunggu begitu lama di sini untuk mendapatkan kesempatan kesempatan bagi iblis dan manusia untuk mengambil tindakan pada saat yang bersamaan dengan begitu banyak ahli memasuki makam setan surga bahkan jika kuburan itu penuh dengan bahaya mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan bahkan jika mereka tidak bisa melawan dengan begitu banyak umpan meriam di dalamnya masih ada harapan untuk melarikan diri namun, jika hanya sedikit yang masuk tidak akan ada manfaat seperti itu suara mendesing suara mendesing suara mendesing bukan hanya para elit iblis bahkan para elit manusia pun memiliki pemikiran yang sama di bawah pimpinan siaping mereka semua memasuki makam setan surga pada siaping memimpin gagak kemalangan dan iblis lainnya ke makam setan surga setelah melewati gerbang gunung, dia segera menyadari bahwa dia telah memasuki suatu wilayah seolah-olah dia telah tiba di dunia lain langit gelap dan dipenuhi awan gelap yang ada hanya samar-samar cahaya senja dan udara dipenuhi aura kesepian, kematian, kekacauan, kejahatan, dan banyak hal lainnya seolah-olah tempat ini adalah negeri kiamat ini adalah makam setan surga mustahil, bagaimana ini kuburan ini jelas sebuah kota gagak kemalangan menatap ke depan dan segera memperlihatkan ekspresi terkejut ini karena yang terlihat di hadapan mereka bukanlah pegunungan tandus juga bukan kuburan raksasa sebaliknya, ini adalah kota super yang begitu luas sehingga seolah tidak memiliki batas di depan mereka ada tembok kota raksasa setinggi 3000 meter itu membentang ribuan mil seperti naga raksasa yang membentang di seluruh daratan itu seratus kali lebih spektakuler dari tembok besar bumi tembok kota ini sepertinya telah mengalami pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ada bekas belang-belang di atasnya dan lumut tumbuh di mana-mana bahkan terdapat bekas luka yang mengejutkan, seperti pedang, cakar binatang, bekas telapak tangan, dan lubang bahkan setelah bertahun-tahun, bekas luka di sana masih memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan tidak diketahui pertempuran macam apa yang dialami tembok kota yang menyebabkan luka seperti itu ini terlalu menakutkan Metal Tiger juga kaget batu-batu tembok kota ini bukanlah material biasa, melainkan kristal bumi itu adalah esensi batuan yang lahir dari kedalaman bebatuan yang tak terhitung jumlahnya bahan ini sangat keras, bahkan seorang Grandmaster pun harus mengeluarkan banyak upaya untuk meninggalkan bekas di atasnya tidak hanya dikejutkan oleh tembok kota yang luas tetapi juga terkejut bahwa iblis-iblis zaman kuno dapat mengambil begitu banyak kristal bumi sebagai bahan untuk membangun tembok kota bahkan jika seluruh alam awan dikosongkan, ia mungkin tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal bumi sebagai Metal Tiger, dia sangat mahir dalam semua jenis logam dan material dia bisa disebut bah, D. Angka Tingkat tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakjubkannya masalah ini kristal bumi ini mungkin bukan milik alam awan, kata raksasa bermata tiga itu dengan sungguh-sungguh di zaman kuno, ketika iblis sedang berada di puncak kejayaannya, beberapa tokoh perkasa bisa merebut bintang dan bulan mereka mengambil bintang-bintang dari surga dan menggunakannya sebagai bahan untuk menyempurnakan artefak 695. Memang, Banteng Guntur bertanduk satu mengangguk. Saya pernah mendengar dari orang yang lebih tua bahwa ada banyak sekali bintang di luar angkasa, tetapi tidak semuanya cocok untuk makhluk hidup. Beberapa di antaranya adalah planet logam, dan seluruh tubuhnya terbuat dari logam keras. Beberapa di antaranya adalah bintang matahari yang diselimuti api dan memancarkan cahaya cemerlang. Beberapa di antaranya murni terdiri dari unsur air yang mengembun menjadi planet air besar yang hanya berisi kehidupan laut. Ia juga mengetahui banyak rahasia kuno. Rai bulan dan bintang. Semua monster yang hadir terpesona. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kemampuan semacam ini adalah kemampuan ilahi. Bahkan Raja Monster pun akan kesulitan melakukan hal yang tidak terbayangkan seperti itu. Harimau logam itu bahkan lebih bersemangat lagi. Jika ia dapat melakukan perjalanan dalam kehampaan, menangkap planet logam dan melahapnya, ia tidak tahu alam apa yang akan dicapainya. Namun, ini hanyalah angan-angan. Ia tidak tahu wilayah apa yang akan dicapainya jika melakukan perjalanan dalam kehampaan. Gerbang di sini terlalu besar. Tulinglong berkedip dan melihat ke gerbang di depannya. Tingginya dua hingga tiga ribu meter dan sangat lebar. Bahkan kapal induk pun tidak akan kesulitan melewatinya. Di zaman kuno, banyak monster berukuran besar. Tingginya ratusan atau ribuan meter. Jika gerbangnya kecil, saya khawatir mereka tidak akan bisa melewatinya. Grizzly air hitam juga merasa sangat kecil di depan tembok. Jika itu terjadi di zaman kuno, itu akan menjadi katai. Jika ras monster berada pada puncaknya, bagaimana kita bisa membiarkan umat manusia menjadi begitu sombong di alam Cloud dan menghancurkan mereka dengan satu nafas. Harimau logam itu mengertakkan giginya. Itu sangat tidak rela. Ras monster saat ini jauh lebih lemah dibandingkan di zaman kuno. Hanya dari kota ini, terlihat jelas bahwa kota itu bahkan lebih megah dan luas daripada gunung monster segudang. Siaping meliriknya. Jika ras monster begitu kuat, mengapa mereka dihancurkan? Dia bisa mendengar keluhan harimau itu. Jelas sekali itu menunjuk pada sesuatu. Hancur. Raksasa bermata tiga dan monster lainnya sangat marah. Bajingan ini benar-benar menyentuh titik sakit mereka. Dia jelas tahu bahwa ini adalah penderitaan permanen bagi ras monster, tapi dia tetap dengan sengaja mengatakannya. Jelas sekali bahwa dia sedang menyodok bagian yang sakit. Mereka tidak dihancurkan. Harimau logam itu marah. Ini hanya perang saudara. Di zaman kuno, ratusan ras berdiri dalam jumlah besar dan bertempur tanpa henti. Tidak ada ras yang bisa menghindari perang yang mengguncang dunia. Bahkan kota megah seperti itu pun tidak bisa lepas ras dari bencana. Dinyatakan bahwa jika bukan karena perselisihan internal ras iblis, mereka tidak akan menolak. Satu-satunya yang bisa menghancurkan ras iblis pada puncaknya adalah iblis itu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Setan-setan lainnya tampak sangat bangga. Jelas sekali, mereka sangat bangga dengan kemuliaan nenek moyang mereka dan tidak bisa mentolerir orang lain yang menghina mereka. Belum tentu. Namun, siaping tidak mempercayai omong kosong seperti itu. Saya tidak percaya monster di zaman kuno begitu bodoh. Mereka jelas tahu bahwa hal itu akan menyebabkan kepunahan ras mereka, namun mereka tetap berperang. Aku merasa mereka menghadapi bahaya yang tak terhentikan yang menyebabkan semua klan era kuno tumbang. Sama seperti di bumi, beberapa negara telah menguasai bom nuklir dan berada dalam kondisi seimbang. Mereka tidak akan dengan mudah menggunakan kekerasan, jika tidak maka hal itu akan menyebabkan perang dunia dan kehancuran bumi. Dia percaya bahwa klan iblis dari alam cloud juga sama. Mereka juga akan mempertimbangkan pro dan kontra. Jika bukan karena kecelakaan besar, bagaimana hal itu bisa menyebabkan jatuhnya ratusan ras dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Betapapun bodohnya mereka, mereka tidak akan mengambil risiko kehancuran bersama dengan memulai perang. Bahaya yang tidak dapat dihentikan. Apa Anda sedang bercanda? Tokoh kuat klan iblis di zaman kuno sudah bisa meraih bintang dan bulan dan menjelajahi kehampaan. Bahaya apa yang bisa menghancurkan klan iblis? Macan logam mendengus. Benar-benar. Siaping berkata dengan acu tak acu, jika itu masalahnya, maka ada tempat di wilayah manusia yang disebut Gunung Kabutawan. Ada yang mulia iblis pemakan surga yang ditekan di sana. Itu adalah iblis yang tiada taranya. Ia telah hidup dari era kuno hingga sekarang dan masih belum mati. Jika sosok kuat dari klan iblis begitu kuat, mengapa mereka tidak membunuh iblis itu tetapi malah menekannya di sini? Hanya satu dari penguasa iblis ini yang menghabiskan banyak usaha bagi klan iblis. Bagaimana jika ada lebih dari satu dari mereka? Pernahkah Anda tidak memikirkannya. Dia merasa alam cloud penuh dengan misteri dan misteri. Hanya yang mulia iblis pemakan surga di Gunung Kabutawan sudah cukup untuk mengejutkan orang. Begitu keluar, mungkin akan menjungkir balikan dunia dan mengubah struktur seluruh dunia. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya terdiam. Mereka tidak tahu harus menjawab apa karena ada tempat serupa yang tersegel di Gunung Wanyau. Itu adalah iblis yang menakutkan. Bahkan Gunung Wanyau pun tidak berani menganggap entengnya dan terus memantaunya. Mata tulinglong berkedip. Dia mengetahui beberapa rahasia, tetapi itu terlalu menakutkan dan tidak bisa diungkapkan begitu saja. Lupakan saja, hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi ke kota yang hancur dan lihat apakah masih ada harta karun yang tersisa. Siaping dengan cepat menyerah dalam masalah ini. Hal semacam ini seperti sejarah, dan cukup untuk memahaminya. Jika dia benar-benar ingin menggali lebih dalam, dia mungkin harus mengeluarkan banyak usaha. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya mengangguk. Kelompok itu segera masuk, melewati gerbang besar, dan memasuki kota yang hancur, menuju ke kedalaman. Namun, saat Siaping dan yang lainnya melangkah ke kota yang hancur, kekuatan gelap yang menyelimuti seluruh kota mulai bergetar, menyebar ribuan kaki di bawah tanah. Itu adalah ruang gelap yang sangat besar, dan monster tinggal di sana. Bentuknya bulat dan benar-benar hitam, tampak seperti kabut hitam. Ia tidak memiliki tubuh yang tetap. Itu memancarkan aura yang dalam, aneh, gelap, jahat, dan lainnya. Tampaknya mengumpulkan kegelapan dunia, bahkan cahayanya akan terdistorsi dan dilahap. Bahkan jika seorang raja memasuki ruang ini, mereka mungkin akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan gelap dan berubah menjadi debu. Namun, binatang menakutkan ini diikat oleh rantai hitam besar dan terperangkap di ruang gelap. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu rantai. Oh, bau apa ini? Aura yang begitu harum justru membuat jiwaku bergetar. Garis keturunan binatang dewa, ini pasti garis keturunan tertinggi dari binatang dewa. Mungkinkah seekor binatang dewa muda telah memasuki tempat ini? Gelombang mengerikan mengguncang sekeliling dan menyebar, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Monster itu mengeluarkan suara mendengung, mengguncang bumi. Ia menjadi bersemangat. Ia merasakan aura gagak emas neraka di tubuh siaping, dan kabut hitam di sekitarnya bergulung dengan liar. Hebat, ini sungguh hebat. Jika aku bisa melahap garis keturunan manusia ini, aku pasti bisa kabur dari sini. Ras iblis terkutuk, mereka menjebakku selama tiga puluh ribu tahun. Begitu aku melarikan diri, aku pasti akan memusnahkan seluruh ras iblis dan mengubahnya menjadi makanan bagi binatang pemangsa jiwaku. Mereka semua harus mati, mereka semua harus mati. Ia meraung dengan ganas, dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Ia telah terperangkap di ruang gelap ini oleh ras iblis kecil, dan kekuatan hidupnya terus-menerus terkuras abis. Mungkin akan segera berubah menjadi debu. 696. 30 ribu tahun yang lalu, binatang pemakan jiwa turun ke dunia ini dari luar angkasa. Dengan kekuatan tubuh utamanya, ia melahap segala sesuatu di dunia, berpikir bahwa ia dapat menghancurkan semua kehidupan di dunia ini dan melahapnya hingga ke dalam perutnya, sehingga memungkinkannya berevolusi secara besar-besaran. Namun tidak menyangka bahwa iblis surgawi, meskipun mereka hanya penduduk asli, dapat menunjukkan kekuatan tirani seperti itu. Mereka membakar hidup mereka untuk mengepungnya, menyebabkannya menderita kekalahan telak dan disegel secara paksa. Tapi iblis surgawi juga tidak menjalaninya dengan mudah. Pertempuran besar itu hampir memusnahkan eselon atas ras iblis. Ras yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam sungai panjang sejarah. Bahkan seluruh alam langit runtuh, terpecah menjadi beberapa benua besar yang tidak dapat dikenali lagi. Bahkan dengan hasil yang mengerikan seperti itu, binatang pemakan jiwa masih merasa dirugikan. Ras binatang pemakan jiwa adalah ras kosmik. Melahap planet adalah perilaku makan yang normal. Planet-planet penting yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh binatang pemakan jiwa. Sekarang, tempat itu telah disegel oleh beberapa iblis kecil, tidak dapat keluar selama 30 ribu tahun. Sekarang, ia sangat lemah dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Baginya, ini merupakan penghinaan besar. Itu memenuhinya dengan kebencian yang mengerikan. Segel terkutuk ini tidak bisa menahanku. Aku akan segera melepaskan diri, raung binatang pemakan jiwa. Wajahnya mengerikan, penuh kebencian dan kemarahan. Rantai di sekelilingnya bergetar, tapi saat ini, semburan cahaya biru meletus. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan dalam sekejap, itu ditekan. Rantai penyegel tidak hanya dapat menyegel kekuatannya, tetapi juga dapat mengekstraksi kekuatan hidupnya. Tapi kekuatan hidup binatang pemakan jiwa itu terlalu tak terbatas. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, kekuatan hidupnya belum sepenuhnya terekstraksi. Benar-benar menakutkan. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat itu, seluruh ruang gelap bergetar. Rantai di sekitarnya bergetar hebat. Tubuh binatang pemakan jiwa melonjak dengan aura hitam ganas yang menyebar ke seluruh ruang dan meresap ke seluruh makam setan langit. Gumpalan aura gelap melonjak ke kedalaman iblis jahat di makam setan langit. Ia langsung mengambil kendali atas jiwa mereka dan menjadikan mereka miliknya. Menguasai. Segera, semua iblis jahat di makam setan langit bersujud, sepertinya merasakan kekuatan misterius. Eksistensi perkasa yang tidak diketahui menatap mereka dan gemetar. Pergi, tangkap manusia itu. Bunuh semua iblis yang memasuki tempat ini dan makan daging dan darah mereka. Suara binatang pemakan jiwa terdengar dan memasuki pikiran setiap iblis jahat. Suara ini mengandung kekuatan tertinggi. Baginya, membunuh manusia itu dan melahap garis keturunan binatang ilahi adalah hal yang paling penting. Namun, bukan berarti akan membiarkan makhluk lain pergi. Betapapun kecilnya seekor nyamuk, ia masih mempunyai daging. Jika ia menelan semua monster ini, ia pasti akan meningkatkan kekuatannya untuk melepaskan diri dari rantai. Belum lagi monster-monster itu adalah keturunan dari orang-orang yang menyegelnya saat itu. Mereka berseteru darah dengannya. Oleh karena itu, ia tidak akan melepaskan satupun makhluk hidup yang memasuki makam setan surga. Ya Tuhan! Roh-roh jahat itu menundukkan kepala dan menerima perintah tersebut. Satu demi satu, mereka mulai bergerak. Pada saat ini, seluruh makam setan langit berguncang, membentuk gelombang setan. Sebentar lagi, kita akan segera bisa meninggalkan tempat gelap ini. Binatang pemakan jiwa bertahan dengan kuat, matanya menampakkan cahaya yang menakutkan. Meski tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan segel ini, ia masih bisa mengeluarkan sedikit kekuatannya. Tapi hanya dengan mengandalkan kekuatan ini, dia bisa mengendalikan semua iblis jahat di makam iblis surgawi sesuka hati. Sementara itu, di makam iblis surgawi. Kota yang hancur ini terlalu besar. Ukurannya bisa dibilang sebesar sebuah negara. Terlebih lagi, setiap bangunan sangat tinggi. Tingginya mencapai ratusan atau ribuan meter. Ketika Siaping dan yang lainnya memasuki tempat ini, mereka merasa seperti kurcaci memasuki kerajaan raksasa. Mereka merasa sangat kecil. Setelah puluhan ribu tahun, kota ini tidak banyak berubah. Ini karena bangunan di sini semuanya terbuat dari kristal tanah dan memiliki efek tidak terkikis selama puluhan ribu tahun. Namun, setelah perang yang tragis, seluruh kota hancur menjadi reruntuhan. Tembok rusak ada di mana-mana, dan hampir tidak ada bangunan yang utuh. Tanahnya dipenuhi lubang. Siaping dan yang lainnya menginjak pecahan batu di tanah, menghasilkan suara keras. Di kota yang sunyi ini, seolah-olah mereka mendengar suara ilahi dari pertempuran kuno, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Lihat, ada artefak harta karun di sana. Tiba-tiba, Lightning Bull bertanduk satu berteriak kaget. Ia menemukan sebuah bangunan di kejauhan. Ada pedang ungu yang melayang di udara, memancarkan cahaya ungu. Dari waktu ke waktu, pedang itu akan memancarkan cahaya pedang, yang mengandung kekuatan ilahi. Dengan pedang ungu sebagai pusatnya, pedang itu memancarkan aura unik. Debu di sekitarnya dibersihkan, membentuk domain absolut. Dan banyak iblis jahat muncul di sekitarnya. Semuanya hancur berkeping-keping, darahnya mengotori tanah. Itu benar-benar harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kuno. Kita kaya, kita kaya. Gagak kesialan sangat bersemangat. Dapat dikatakan bahwa pedang ungu itu sungguh luar biasa. Itu adalah artefak harta karun yang kuat. Setelah diperoleh, kekuatan tempurnya akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Jangan bertindak gegabuh. Pedang ungu ini sangat tidak biasa. Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak dibutakan oleh artefak harta karun di depannya. Dia secara naluriah merasa bahwa itu sangat berbahaya. Itu adalah senjata yang mematikan. Apa? Mulut gagak kemalangan dan Iblis lainnya bergerak-gerak. Kapan manusia yang serakah dan tidak tahu malu ini menjadi begitu berhati-hati? Bukankah seharusnya dia berteriak dan merebut artefak harta karun itu? Haha, lihat apa yang kutemukan. Artefak harta karun. Kita kaya, kita kaya. Seperti yang diharapkan dari makam Iblis Surgawi. Dengan reruntuhan orang suci, kami menemukan harta karun saat kami masuk. Ini milikku. Aku akan melawan siapapun yang berani merebutnya dariku. Pada saat ini, lebih dari selusin setan tingkat Grandmaster muncul di kejauhan. Ketika mereka melihat artefak harta karun ungu, mata mereka menunjukkan ekspresi serakah. Mereka segera menyerang artefak harta karun itu, mengabaikan siaping dan yang lainnya. Ledakan. Setan serigala adalah yang pertama bertindak. Cakar serigala yang terkondensasi dari aura Iblis menghantam dalam upaya untuk meraih pedang ungu itu. Seekor burung Iblis adalah yang tercepat. Ia menukik turun dari langit, cakarnya menakjubkan. Ia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan supersonik, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Ia ingin mengambil pedang ungu itu dalam sekejap dan pergi. Setan macan tutul tidak mau kalah. Ia melompat dari jarak ratusan meter, menciptakan gambar hantu di udara. Itu menghasilkan kekuatan lompatan dan ledakan yang mengerikan yang langsung memecahkan tanah. Berengsek. Gagak kemalangan dan Iblis lainnya sangat marah. Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka lah yang pertama kali menemukan harta karun itu, tetapi para bajingan ini berani merebutnya terlebih dahulu. Mereka tidak bermoral dan terlalu sombong. Siaping tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia menyipitkan matanya dan memperhatikan. 697. Bas gelombang-gelombang. Pada saat itu, pedang ungu itu sedikit bergetar. Sinar cahaya pedang yang telah memadat terbang ke segala arah, sepertinya mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Ah. Setan serigala yang berlari paling cepat tertangkap basah. Ia tidak menyangka pedang ungu itu bisa bergerak sendiri. Ia segera terkena salah satu cahaya pedang. Dengan suara puci, darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua. Potongannya halus. Mayatnya jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Ini sudah berakhir. Mata iblis macan tutul berubah menjadi hijau. Ia ingin berhenti, tapi kecepatannya terlalu cepat. Ia hampir mencapai puncak kehidupannya. Pada kecepatan ini, meskipun ia ingin berhenti, ia akan bergerak maju karena kelembaman. Dong. Lebih dari selusin pancaran pedang menyerang. Mereka sangat tajam, dan dengan beberapa suara puci, tubuhnya terpotong menjadi lebih dari selusin bagian. Seolah-olah daging itu telah dipotong menjadi daging cincang oleh seorang tukang daging. Ia bahkan tidak sempat menangis sebelum mati begitu saja. Berengsek. Burung iblis di langit melihat iblis serigala dan iblis macan tutul terbunuh dalam sekejap. Matanya berubah menjadi hijau. Ia sangat ketakutan hingga ia mengepakkan sayapnya dan menghindar dengan gila-gilaan, mencoba menghindari serangan cahaya pedang. Ia mencoba bergerak dengan sekuat tenaga, tapi masih terpotong oleh cahaya pedang. Dalam sekejap, separuh sayapnya terpotong. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan ia menjerit kesakitan. Karena kehilangan satu sayap, ia kehilangan keseimbangan. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Terlalu kuat. Gagak kemalangan dan iblis lainnya tercengang. Cahaya pedang semacam ini sangat kuat. Jika mereka terkena, mereka tidak akan bisa mengelak. Mereka akan dipotong menjadi dua dalam sekejap. Pada saat yang sama, mereka masih memiliki ketakutan. Jika Siaping tidak menghentikan mereka, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka bagaimanapun caranya. Ledakan. Setelah membunuh ketiga iblis itu, pedang umu itu bersinar cemerlang. Itu melonjak ke langit dan menghilang di depan semua orang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Mereka tidak bisa menghentikannya. Siaping tidak merasa kasihan. Pedang umu ini terlalu kuat. Bahkan jika dia memilikinya, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikannya. Itu adalah senjata mematikan yang mengandung keganasan yang tak tertandingi. Faktanya, tombak neraka bahkan lebih menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Siaping memiliki garis keturunan gagak emas neraka dan mengolah mantra murni yang tidak dapat dihancurkan, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikannya. Selama berabad-abad, tak terhitung banyaknya ahli yang mencoba mengendalikan tombak neraka, namun semuanya berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Senjata yang sangat ampuh. Benar-benar bisa menyerang musuh. Sulit dipercaya. Dikatakan bahwa beberapa artefak berharga yang lebih kejam sudah memiliki spiritualitas. Mereka tahu bagaimana membedakan antara yang baik dan yang jahat, serta musuh. Jika mereka mampu berevolusi, mereka bahkan mungkin memiliki kecerdasan, dan menjadi seperti makhluk hidup. Seperti yang diharapkan dari senjata Raja Yao di era kuno. Senjata ini sangat kuat. Namun, bagaimana kita menundukkan artefak berharga ini? Hanya ada dua cara. Yang pertama menggunakan kekuatan untuk menaklukkan orang lain, dan yang lainnya adalah takdir. Jika tidak ada takdir dan tidak ada kekuatan, maka hasilnya akan sama dengan ketiga monster itu, kematian. Gagak kemalangan dan yang lainnya meratap. Menundukkan artefak berharga adalah hal yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan langsung terbunuh oleh artefak berharga itu. Pasti ada banyak sekali artefak berharga di sini. Teruslah mencari. Perintah Siaping. Dia percaya bahwa di reruntuhan ini, pasti ada banyak senjata yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kuno. Setelah para Raja Iblis itu mati dalam pertempuran, mereka pasti akan meninggalkan artefak-artefak berharga yang kuat. Hal ini juga menyebabkan tempat ini menjadi harta karun. Hampir setiap saat, banyak orang jenius datang ke sini untuk mencari harta karun. Benar saja, Siaping dan yang lainnya terus mencari di kota yang hancur ini. Pertama, mereka sampai di gang terpencil dan menemukan tanduk merah. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, klakson merah itu langsung meledak, memancarkan gelombang yang menggemparkan bumi. Itu seperti auman naga raksasa. Kekuatan gelombang suara terkondensasi menjadi suatu zat, seperti gelombang laut, menyebar ke segala arah. Bahkan bumi pun terguncang oleh kekuatan ini. Makhluk hidup manapun yang berani mendekati tanduk merah akan diguncang hingga mati. Mereka juga menemukan pedang hitam di sebuah rumah. Itu dimasukkan ke dalam tanah, mengeluarkan sabreki hitam, membentuk sifat yang tajam, tidak bisa dihancurkan, dan penuh iblis. Bahkan jika Siaping ingin mendekat, itu tidak mungkin, karena sabreki terlalu menakutkan. Diperkirakan bahkan seorang pejuang di puncak alam Grandmaster akan terbunuh olehnya. Mereka juga menemukan bendera putih di sebuah kotak. Bendera ini ditempatkan di alun-alun, tetapi selalu memancarkan ilusi realistis. Siaping dan yang lainnya masuk dan segera jatuh ke dalam ilusi, tidak mampu melepaskan diri. Jika bukan karena peringatan tepat waktu dari garis keturunan Infernal Golden Crow Siaping dan kekuatan jiwa yang kuat yang dengan cepat menariknya keluar, mungkin jiwanya akan jatuh ke dalam ilusi. Selain itu, mereka juga melihat banyak artefak berharga. Ada yang kuat, ada yang aneh, ada yang menghilang dengan sangat cepat, dan ada yang mustahil untuk didekati. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Namun, mereka semua seperti landak. Mereka hanya bisa melihatnya. Jika berani menyentuhnya, mereka akan langsung dipenuhi luka dan lebam. Setelah mencari lebih dari satu jam, mereka masih tidak dapat menemukan satu pun artefak berharga. Brengsek. Gagak kemalangan dan monster lainnya menjadi bingung dan jengkel. Mereka merasa sangat dirugikan. Mereka telah memasuki gunung harta karun, tapi mereka akan kembali dengan tangan kosong. Aneh sekali. Siaping segera mengerutkan kening. Sebagai seseorang dengan garis keturunan Infernal Golden Crow, dia secara naluriah merasakan suasana tidak menyenangkan muncul di makam setan langit. Aneh. Apa yang aneh? Tuh Linglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia ini mengungkapkan ekspresi serius. Mata Siaping berkedip. Bukankah dikatakan bahwa ada banyak iblis jahat di makam setan langit? Kami sudah lama berada di sini. Mengapa kita belum menemukan satu pun? Memang benar? Aku juga sangat bingung dengan masalah ini. Seolah-olah iblis jahat itu telah menghilang. Gagak kemalangan juga mengangguk. Ia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Apa yang aneh? Para iblis jahat itu pasti sudah melihat betapa kuatnya kita dan mengencingi celana mereka karena ketakutan. Bagaimana mereka berani muncul di hadapan kita? Metal Tiger berkata sembarangan, tidak mempedulikan masalah sepele seperti itu. Gemuruh gelombang. Saat itu, getaran besar datang dari jauh. Runtuhan di tanah berguling dengan liar saat asap dan debu mengepul. Kabut hitam tebal muncul seolah-olah badai sedang melanda. Satu demi satu, iblis jahat bertanduk, bersayap, dan berwarna hitam pekat terbang dari jauh. Mereka seperti awan gelap yang menutupi langit, memancarkan aura mengerikan. Harimau bodoh, kamu sedang membawa sial. Saat gagak kemalangan merasakan aura ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Ada begitu banyak iblis jahat, ratusan dan ribuan jumlahnya. Mereka praktis adalah tentara. Kaulah burung gagak yang sebenarnya. Metal Tiger tampak tertekan. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Siapa yang menyangka bahwa begitu banyak iblis jahat yang tiba-tiba muncul, dan berkelompok? Ding Gelombang. 698 Tuan rumah, harap perhatikan. Binatang iblis yang kuat telah mengembangkan niat membunuh terhadap tuan rumahnya. Segera, suara sistem muncul di benak Siaping, diikuti oleh pemandangan ruang gelap. Sosok binatang pemakan jiwa muncul dengan jelas di benak Siaping. Apa? Seekor binatang pemakan jiwa yang tertindas di makam setan langit telah menyukai garis keturunan neraka gagak emas saya dan mengirim pasukan iblis jahat untuk memburu saya. Siaping merasakan informasi itu dan segera berubah serius. Dia secara naluriah merasakan betapa menakutkannya binatang iblis di tempat kejadian. Isinya aura kejahatan, kekacauan, kegilaan, dan sebagainya. Tampaknya lebih mengerikan daripada supremasi iblis pemakan surga di pegunungan awan. Ini benar-benar kejahatan. Itu adalah eksistensi yang dilahirkan untuk disembelih. Itu adalah binatang yang mampu menghancurkan dunia. Ingat, binatang pemakan jiwa adalah salah satu ras binatang iblis paling jahat di dunia. Keberadaannya adalah kehancuran dan pemusnahan. Ini adalah salah satu bencana paling mengerikan di alam semesta. Suara sistem terdengar. Jika sebuah planet bertemu dengan binatang pemakan jiwa, ia akan menghadapi bencana. Semua makhluk hidup di planet ini akan dimangsa oleh binatang pemakan jiwa. Karena binatang pemakan jiwa memakan jiwa makhluk hidup. Ia suka memangsa jiwa, melahap energi jiwa, ingatan, dan sebagainya untuk memperkuat dirinya serta meningkatkan kekuatan dan kecerdasannya. Oleh karena itu, semua makhluk hidup adalah musuh dari binatang pemakan jiwa. Ia harus segera dibunuh. Apa? Mata Siaping berkedip. Meskipun dia tahu bahwa binatang iblis dalam adegan itu sangat menakutkan, dia tidak pernah mengira itu akan menjadi bencana yang terkenal di alam semesta. Itu adalah binatang yang mampu menghancurkan dunia. Untungnya, binatang pemakan jiwa ini telah disegel dan tidak dapat menggunakan 99% kekuatannya. Faktanya, karena berjalannya waktu yang lama, entah seberapa besar kekuatannya yang berkurang. Jika tidak, tidak ada makhluk hidup di makam setan langit yang akan selamat. Dikatakan bahwa binatang pemakan jiwa memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ia bisa membuka mulutnya dan menelan jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada cara untuk menolaknya. Satu langkah saja bisa melenyapkan seluruh negara. Namun meski begitu, binatang pemakan jiwa dapat mengerahkan semua iblis jahat di makam setan langit untuk menghadapinya. Sangat menakutkan. Sepertinya aku harus melarikan diri. Siaping mengusap dagunya. Dia tahu betapa menakutkannya menjadi sasaran monster seperti itu. Dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain dengan kekuatannya saat ini. Namun, pihak lain telah disegel. Bahkan jika dia bisa memobilisasi semua iblis jahat, tidak mudah untuk membunuhnya. Pada saat ini, sekelompok iblis jahat terbang dari jauh. Lihat, ada manusia dan setan. Manusia yang diperintahkan guru untuk kita tangkap juga ada di sini. Keberuntunganku terlalu bagus. Cepat, bunuh mereka semua. Mata iblis-iblis semuanya bersinar dengan lampu merah. Mereka sangat gila dan tidak takut mati. Mereka menyerang kelompok Siaping seperti segerombolan belalang, menutupi langit. Niat membunuh mereka mendidih, dan mereka menginginkan nyawa Siaping dan yang lainnya. Mencari kematian. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia segera bergerak, mengedarkan seni abadi yang murni di dalam tubuhnya. Ertkinya berputar, dan kekuatan seperti lava langsung meletus. Dong. Dia meninju, dan sejumlah besar api menyembur keluar dari 108 ribu pori-porinya, mengembun menjadi banyak burung dewa yang menyala-nyala di kehampaan, dan menerkam ke arah iblis-iblis ini. Nyala api ini terkondensasi dari esensi matahari, dan mengandung energi yang ekstrim. Mereka adalah musuh terbesar roh jahat atribut Yin di dunia. Gemuru gelombang-gelombang. Sejumlah besar burung dewa yang menyala-nyala menabrak roh-roh jahat ini, melakukan serangan bunuh diri. Dalam sekejap, mereka meledak, dan gumpalan api menyelimuti roh-roh jahat tersebut. Segera, api ini menyala dengan ganas, dan ki iblis pada roh-roh jahat ini seperti bahan bakar terbaik di dunia, membuat apinya semakin kuat. Ah! Roh-roh jahat itu mengeluarkan jeritan nyaring. Nyala api ini bisa melelekan segalanya, bahkan tulang mereka pun bisa terbakar menjadi abu. Segera, mereka merasakan sakit yang menyayat hati, dan jiwa mereka diambang kehancuran. Mereka seperti pangsit, jatuh dengan liar dari langit dan berubah menjadi bongkahan arang. Pada saat yang sama, gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, banteng guntur bertanduk satu, tulinglong, dan iblis lainnya segera menyerang. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan seperti harimau memasuki kawanan domba, mereka bertarung melawan roh-roh jahat ini. Hanya dalam beberapa menit, ratusan roh jahat terbunuh, dan mayat mereka menumpuk di sebuah gunung kecil. Ini tidak akan berhasil, roh-roh jahat ini terlalu banyak, dan aku tidak bisa membunuh mereka semua. Gagak kemalangan terengah-engah, dan kekuatan iblisnya sangat terkuras. Setan-setan lainnya juga sama, setelah membunuh begitu banyak roh jahat, mereka merasa sangat lelah. Namun, jumlah roh jahat ini tidak ada habisnya, dan jumlahnya terus bertambah. Ribuan, puluhan ribu, bahkan puluhan ribu di antaranya terbang di atasnya. Ayo kabur! Siaping segera mengambil keputusan. Terus bertarung dengan roh-roh jahat ini berarti mendekati kematian. Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak, dan jumlah orangnya terlalu sedikit. Jika mereka dikepung, mustahil untuk melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Mendengar ini, gagak kemalangan dan iblis lainnya saling memandang dan segera mundur. Saat mundur, Siaping melihat banyak setan dan siswa elit melarikan diri. Ada kura-kura cahaya bintang, gajah pemakan surga, phoenix hijau, dan iblis-iblis besar lainnya. Ada juga siswa elit seperti Feng Qudao, Bai Qingqing, dan Lu Chao. Jelas sekali bahwa mereka juga telah diserang oleh roh jahat dan dengan cepat melarikan diri. Namun, agar bisa melarikan diri dengan lancar, mereka bertarung sambil mundur. Meskipun Starlight Tortoise terlihat malas sebelumnya, ia lebih cepat dari siapapun saat ia berlari seperti meteor. Di saat yang sama, ia sepertinya mampu mengendalikan kekuatan bintang dan memadatkannya menjadi bebatuan raksasa yang jatuh dari langit. Batu-batu besar berjatuhan seperti bintang, seketika menghancurkan puluhan iblis jahat hingga mati. Kekuatan besar menghancurkan iblis jahat itu menjadi pasta daging. Phoenix hijau mengeluarkan aura suci dan dikelilingi oleh cahaya putih. Dia mengepakkan sayapnya dan memegang tombak emas di tangannya. Ini adalah harta berharga, tombak cahaya suci. Kecepatannya sangat cepat, seperti Kunpeng. Dia meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Di saat yang sama, tombak cahaya suci menusuk, melepaskan sinar cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus setan diiris menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti mesin pembunuh, tidak ada yang lebih cepat darinya. Tombak cahaya suci tidak bisa dihancurkan, dan ditambah dengan kecepatannya yang mengerikan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang paling kejam adalah gajah pemakan surga. Ia menyedot semua udara dalam jarak beberapa kilometer dan kemudian melepaskannya. Itu menciptakan hembusan udara yang kuat yang menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Lebih dari seratus iblis jahat langsung terbunuh dan diubah menjadi tumpukan pasta daging. Beberapa roh jahat mencoba menghentikannya dan bahkan mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk menghentikannya. Namun, gajah pemakan surga itu seperti tank super. Roh-roh jahat itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, mereka semua hancur sampai mati. 699 Iblis yang sangat kuat. Jika saya menangkap mereka sebagai hewan peliharaan, bukankah saya akan kaya? Mata Siaping berbinar ketika dia melihat iblis-iblis ini melepaskan kekuatan mereka dan membantai iblis-iblis jahat. Dia merasakan darahnya mendidih. Manusia bajingan. Tu Linglong menatap Siaping dengan marah. Manusia tak tahu malu ini benar-benar memperhatikan Sister Blue Luan dan yang lainnya. Dia sebenarnya ingin menangkap mereka sebagai hewan peliharaan. Dia pasti sedang bermimpi. Dia harus segera memperingatkan Sister Blue Luan. Gagak kemalangan dan iblis lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Saat ini, dia masih ingin menangkap iblis sebagai hewan peliharaan. Orang ini jelas merupakan penjahat tanpa kebaikan sedikitpun. Begitu saja, mereka membunuh dan mundur. Satu demi satu iblis jahat jatuh ke tanah, meninggalkan mayat iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Sekalipun mereka tidak takut mati, mereka masih merasakan sedikit ketakutan setelah melihat begitu banyak teman mereka meninggal. Segera, mereka menghentikan pengejaran mereka dan berencana untuk mengumpulkan lebih banyak teman sebelum memusnahkan kelompok manusia dan iblis menjijikkan ini dalam satu gerakan dan membantai mereka sepenuhnya. Sial! Apa yang terjadi? Seorang elit manusia datang ke pintu masuk makam setan langit dan segera berteriak dengan ekspresi panik. Di mana pintu masuknya? Di manakah pintu masuk ke makam setan langit? Dia terkejut saat mengetahui bahwa awalnya ada pintu di sini dalam bentuk aliran udara yang kacau. Tetapi pada saat ini, pintu itu sepertinya telah mengeras, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat meninggalkan pintu ini. Segera, banyak manusia dan iblis mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Jika mereka tidak dapat meninggalkan tempat terkutuk ini, mereka harus menghadapi pasukan iblis jahat yang tak ada habisnya. Ketika itu terjadi, wajar jika mereka semua mati di sini. Ekspresi bluluan, heaven devoring elephant, dan para great demon lainnya berubah menjadi serius. Perkembangan situasi melebihi imajinasi mereka. Kali ini, mereka mungkin terlibat dalam masalah besar. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah mendengar pintu makam setan langit tiba-tiba tertutup. Pintunya diblokir. Mata siaping berkedip, Meskipun dia tahu bahwa binatang pemakan jiwa sangat kuat, dia tidak menyangka binatang itu akan memblokir pintu di sini. Ini jelas menangkap kura-kura di dalam toples. Itu jelas-jelas mencoba untuk membunuhnya. Sistem, bagaimana aku harus meninggalkan tempat ini? Siaping segera bertanya. Sistem menjawab, binatang pemakan jiwa telah menguasai sebagian dari kekuatan pembatas di sini. Faktanya, setiap iblis jahat dikendalikan oleh kekuatan binatang pemakan jiwa, jadi ia menutup gerbang menuju makam iblis surgawi. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu membunuh. Siaping mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Alasan kenapa binatang pemakan jiwa mampu mengendalikan segel di sini adalah karena ia sangat kuat. Namun, jika kita bisa membunuh semua roh jahat itu, kita akan mampu melemahkan kekuatan binatang pemakan jiwa. Sistem berkata, setelah kekuatan binatang pemakan jiwa melemah sampai tingkat tertentu, ia tidak lagi dapat mengendalikan batasan makam. Pada saat itu, Anda secara alami dapat pergi. Berapa banyak setan yang harus kita bunuh? Siaping bertanya. Sistem berkata, setidaknya dua per tiga dari mereka. Dua per tiga. Murid Siaping mengerut. Dia tidak tahu berapa banyak iblis jahat yang ada di makam setan langit. Jika dia ingin membunuh dua per tiga iblis jahat, dia mungkin tidak bisa membunuh mereka semua sendirian. Sepertinya aku butuh bantuan. Memikirkan hal ini, dia berjalan di depan iblis dan manusia dan secara langsung mengatakan bahwa ada binatang iblis yang menakutkan yang ditekan di sini. Ia mengendalikan iblis di sini, dan jika mereka ingin pergi, mereka harus membunuh dua per tiga iblis di sini. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Setan bertanya dengan bingung, matanya berkedip-kedip. Begitu banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya, tetapi anak ini mengetahuinya. Itu terlalu aneh. Bagaimanapun, makam setan langit pernah menjadi wilayah ras iblis, dan ada banyak rahasia yang tertinggal. Jangan bilang kaulah yang menyebabkan semua ini, nak. Seorang elit manusia memandang Siaping dengan curiga. Bajingan ini menyebabkan masalah di mana-mana dan tidak pernah melakukan hal baik. Dia hanyalah kutukan. Kemanapun dia pergi, dia akan menimbulkan banyak masalah. Siaping merasa sedikit bersalah. Hal ini memang disebabkan oleh dia. Jika bukan karena garis keturunan Infernal Golden Crow miliknya, yang menarik perhatian binatang pemakan jiwa, hal seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Namun, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu meskipun dia dipukuli sampai mati. Kalau tidak, dia pasti akan dipukuli oleh orang banyak yang marah. Siaping berkata dengan berani, saya tahu tentang masalah ini, tetapi Anda tidak perlu mengetahuinya. Singkatnya, terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Saya tidak tertarik menjelaskan hal ini kepada Anda. Karena itu, dia pergi bersama gagak kemalangan dan iblis lainnya tanpa menjelaskan sama sekali. Bagaimanapun, meskipun orang-orang ini tidak mempercayainya, mereka akan melawan iblis jahat. Oleh karena itu, dia tidak peduli apakah setan-setan ini mempercayainya atau tidak. Singkatnya, mengatakan hal ini adalah untuk memberi mereka motivasi untuk membunuh iblis jahat, agar mereka tidak takut dan bersembunyi di mana-mana. Manusia bajingan ini. Setan sangat marah. Sikap macam apa ini? Kita jelas-jelas berada di posisi yang sama, tapi dia masih sangat sombong. Dia sama sekali tidak tertarik pada setan. Manusia bajingan ini memiliki kepribadian seperti itu. Mata iblis lainnya berkedip. Yang saya khawatirkan adalah apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Apakah ada konspirasi? Sangat mencurigakan jika Siaping telah mengatur jebakan untuk mereka lompati. Entah itu benar atau tidak, kita tidak bisa keluar untuk saat ini. Ada iblis jahat yang mengejar kita di depan. Kita harus pergi. Jika kita dikelilingi oleh iblis jahat itu, kita semua akan mati, kata Greenluan acuh tak acuh. Indra ke-6nya memberitahunya bahwa manusia ini tidak berbohong. Namun, dia merasa ada yang tidak beres, seolah-olah manusia ini menyembunyikan beberapa informasi penting. Itu benar. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kita dimusnahkan oleh iblis jahat itu, kita akan hancur total. Kita harus bergegas dan masuk lebih jauh ke dalam kota. Kura-kura cahaya bintang mengangguk setuju. Untungnya, kota yang hancur ini sangat besar. Ada banyak bangunan di mana-mana, dan ada banyak tempat untuk bersembunyi. Memasuki kota ibarat setetes air memasuki lautan. Jika mereka mengandalkan bangunan di sini untuk bertahan, tidak akan mudah bagi iblis jahat untuk mengepung mereka. Ayo pergi. Kata gajah pemakan surga. Setan di sekitarnya mengangguk. Karena beberapa Great Demon di sini mengatakan demikian, mereka tidak keberatan. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain selain bersembunyi sementara. Ayo pergi juga. Itu benar. Ayo pergi jauh ke dalam kota. Lawan iblis jahat di jalanan dan giling mereka secara perlahan sampai mati. Mata Feng Qudao dan yang lainnya berkedip-kedip. Mereka juga mempertimbangkan pro dan kontra. Mereka merasa tinggal di sini lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Mereka pun pergi dan memasuki kota yang hancur itu. Meskipun mereka merasa siaping bajingan ini tidak dapat diandalkan sama sekali dan bahkan tidak dapat mempercayai tanda baca, mereka tidak memiliki informasi lebih lanjut. Mereka hanya bisa berharap orang ini tidak menipu mereka. 700. Beberapa hari kemudian, di makam setan langit, terjadi pertempuran sengit di mana-mana. Hampir semua iblis jahat sedang beraksi, bertarung sampai mati dengan iblis dan manusia yang memasuki kuburan. Ada banyak sekali korban jiwa. Terutama siaping, Crow of Misfortune, dan iblis lainnya. Mereka adalah fokus dari iblis jahat dan menjadi sasaran binatang pemakan jiwa. Oleh karena itu, sejumlah besar iblis jahat mengepung siaping dan lainnya. Pada dasarnya, ketika mereka melihatnya muncul, mereka akan datang berkelompok untuk membunuh mereka. Tidak peduli berapa banyak iblis jahat yang mati, mereka tidak mundur. Pada saat ini, siaping dan yang lainnya bersembunyi di rumah terpencil, untuk sementara menghindari kejaran iblis jahat. Mereka menggunakannya sebagai tempat peristirahatan sementara. Mereka semua terjatuh ke tanah, terengah-engah. Sayap Crow of Misfortune terluka, hampir terpotong. Darah mengalir di tanah. Ia tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, tidak bisa terbang untuk waktu yang singkat. Lebih dari selusin tulang di tubuh metal tiger patah. Dia terengah-engah dan kekuatan fisiknya pada dasarnya abis. Tu Linglong juga memiliki banyak darah di tubuhnya. Wajahnya pucat dan pakaiannya diwarnai merah. Raksasa bermata tiga, banteng guntur bertanduk satu, laba-laba janda, beruang peledak air hitam, dan iblis lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka terluka parah, tergeletak di sudut rumah untuk beristirahat. Siaping tidak terlalu menderita. Dia mengandalkan teknik perlindungan tubuh utara gelap dan mengamuk. Setan-setan jahat itu tidak dapat melukai tubuhnya sama sekali. Sebaliknya, banyak dari mereka yang terbunuh. Namun meski begitu, pembunuhan selama beberapa hari masih membuatnya merasa lelah secara mental. Sial, apa yang terjadi? Mengapa kita sepertinya menjadi fokus setan-setan jahat itu dan mereka selalu datang mengganggu kita secara berkelompok? Raksasa bermata tiga tampak tertekan. Dibandingkan dengan iblis lainnya, mereka jelas lebih dirawat. Segera setelah mereka muncul, mereka menyerang dengan ganas. Beberapa kali, jika bukan karena kekuatan mereka dan siaping yang tidak normal di tempat ini, mereka mungkin akan dibunuh oleh iblis jahat itu dan menjadi makanan mereka. Iya, menurutku juga sangat aneh. Setan-setan jahat itu sepertinya secara khusus mencari keberadaan kita. Meskipun setan dan manusia lain juga akan mengejar kita, intensitasnya jelas berkurang. Crow of Misfortune juga memperhatikan masalah ini. Rasanya tujuan dari iblis-iblis jahat itu tidak sederhana, namun tidak jelas apa tujuannya. Metal Tiger dan iblis lainnya mengangguk, mereka juga merasa sangat bingung. Apakah kamu masih perlu bertanya? Itu pasti karena darah Raja Iblis mengalir di pembuluh darahmu. Bagi iblis-iblis itu, ini hanyalah suplemen yang bagus. Itu adalah obat berusia seribu tahun yang bisa bergerak. Jika mereka tidak datang mencari masalah dengan Anda, dengan siapa lagi mereka akan mencari masalah. Siaping merasa sangat bersalah, tapi dia tetap berbicara dengan wajah penuh kebenaran. Selain itu, kemungkinan besar nenek moyangmu adalah pelaku di balik segel binatang ajaib itu. Sekarang setelah binatang ajaib itu mengetahui keberadaanmu, dia pasti akan menjadi gila dan mempertaruhkan nyawanya untuk memburumu dan membalas dendam. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti bicara. Wajah gagak kemalangan dan iblis lainnya berubah menjadi sangat jelek karena mereka mengakui bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, orang yang menyegel binatang iblis itu adalah nenek moyang ras iblis. Jika binatang iblis itu membenciklan iblis, mereka pasti akan mendapat balasan. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi mereka, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya? Tu Linglong memandang Siaping dengan ekspresi berbahaya. Siaping memutar matanya dan berkata, ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Aku mungkin harus pergi sebentar. Dia ingin berbalik dan pergi. Kaka, hal penting apa yang mengharuskanmu pergi terburu-buru? Crowes of Miss Fortunae segera memblokir di depan Siaping dengan senyum palsu. Raksasa bermata tiga, harimau logam, banteng guntur bertanduk satu, Tu Linglong, dan iblis lainnya memamerkan gigi mereka. Mereka semua dapat melihat bahwa manusia yang tidak tahu malu ini pasti ingin meninggalkan mereka dan melarikan diri. Bukankah itu benar? Alasan mengapa mereka dikepung oleh begitu banyak setan adalah karena identitas mereka sebagai setan. Sederhananya, itu adalah bola lampu super, jenis yang khusus menarik setan. Jika mereka terus berada di sisinya, mereka pasti akan terlibat. Manusia yang tidak tahu malu ini mungkin juga memikirkan hal ini, jadi dia tiba-tiba berhenti berbicara dan ingin mundur. Tidak ada yang penting, saya hanya ingin keluar dan mengamati situasi musuh untuk melihat apakah ada setan yang mendekat. Siaping menyatakan bahwa dia ingin menjadi pengintai dan mengintai situasi musuh. Tidak perlu melakukan itu, kakak. Serahkan saja masalah kecil seperti mengawasi situasi musuh kepadaku, hering pemakan mayat. Kakak tidak perlu pergi sendiri. Hering pemakan mayat segera berdiri dan mengajukan diri. Kenapa repot-repot? Hering pemakan mayat, kamu juga menderita cukup banyak luka. Kamu harus tetap di kamarmu dan istirahat. Kakak tidak berkontribusi banyak sebelumnya, jadi ini saat yang tepat untuk menebusnya. Ekspresi siaping tegas dan lurus. Ganti rugi. Tulinglong memandang manusia tak tahu malu ini dengan jijik. Jelas sekali dia ingin menggunakan alasan untuk mengamati situasi musuh untuk melarikan diri dan meninggalkan mereka, yang merupakan beban untuk menarik setan. Sekarang dia bahkan berpura-pura menebusnya. Kenapa dia tidak mau menebusnya sebelumnya? Kenapa dia ingin menebusnya sekarang? Apakah dia benar-benar mengira mereka bodoh dan mudah ditipu oleh manusia ini? Kakak, kita dalam bahaya sekarang. Kita harus saling membantu. Raksasa bermata tiga menggunakan tubuh besarnya untuk memblokir pintu kamar. Thunderbull bertanduk satu berdiri di dekat jendela kamar. Janda laba-laba, macan logam, beruang peledak air hitam, dan iblis lainnya segera bergerak dan memblokir semua pintu keluar ruangan. Jelas sekali mereka tidak ingin membiarkan Siaping pergi. Kenapa kalian harus melakukan ini? Lebih baik satu orang hidup daripada dimusnahkan. Siaping menengadah ke langit dan menghela nafas. Jangan khawatir. Saat aku meninggalkan medan perang iblis langit hidup-hidup, aku akan membakar kertas kuning dan memberimu ayam panggang setiap tahun. Aku akan mewarisi kemauanmu dan menciptakan masyarakat harmonis tempat manusia dan iblis hidup berdampingan. Mewarisi pantatku. Gagak kemalangan dan iblis lainnya setengah mati karena marah. Manusia yang tidak tahu malu ini benar-benar mengira mereka sudah mati. Mereka bahkan ingin membakar kertas kuning untuk mereka dan memujanya. Mereka masih hidup. Kakak, kami adalah bawahan setiamu. Terlebih lagi, kamu memasang bombola api pada kami. Apakah kamu akan meninggalkan kami begitu saja? Gagak kesialan memamerkan giginya. Ia tahu betul bahwa mereka semua adalah tentara yang kalah sekarang. Jika Siaping melarikan diri, mereka pasti mati. Mereka tidak bisa membiarkan manusia ini meninggalkan mereka meskipun mereka dipukuli sampai mati. Sebelumnya, mereka ingin meninggalkan sisi Siaping, tetapi sekarang, mereka tidak ingin Siaping pergi meskipun mereka dipukuli sampai mati. Ini bukan pengabayan, tapi kemunduran strategis untuk mempertahankan kekuatan kita dan bangkit kembali. Ini adalah sebuah strategi. Siaping tampak benar. Kembalilah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.